Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rejang Lebong, Fitri Hertikasari Hijazi, berharap setiap kecamatan sudah memiliki sanggar tari masing-masing. Fitri juga berharap para peserta lomba tari kejai dan tari kreasi tahun ini benar-benar merupakan utusan dari masing-masing kecamatan, bukan pemain cabutan dari kecamatan lain. Untuk itu, khusus bagi peserta lomba tari kejai dan kreasi, diwajibkan memperlihatkan kartu identitas diri kepada panitia lomba sebelum mengikuti lomba. Tahun ini dalam rangka memperingati hari jadi kota cur ke-138, PMK Perjang Lebong akan menggelar sejumlah lomba diantaranya tari kejai dan tari kreasi. Ada tadi sampaikan bersama ke juri Bapak Is tadi, ada lomba semacam tari kejai dan tari kreasi. Nah itu kami memang mencari kader. Mencari kader bahwa di masing-masing kecamatan harus punya sanggar masing-masing. Jadi ketika perlombaan, mereka tidak mengambil dari kota misalnya. Jadi biarlah mereka dilatih, nanti akan kita bina, kami akan menurunkan pelatih-pelatih kami yang ada di sanggar ketutulai Kabupaten untuk melatih mereka. Jangan sampai setiap perlombaan bukan putra daerah yang ditampilkan, tapi mengambil dari kecamatan lain untuk tampil mewakili dari masing-masing kecamatan. Berarti intinya tahun ini tidak ada lagi putra dari luar daerah? Tidak boleh, tidak boleh seperti itu. Kenapa tadi kami minta kakaknya ataupun KTP-nya untuk menghindari hal-hal seperti itu.